Halo Jakmania, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persija Jakarta. Sosok pemain ini bisa jadi senjata Persija Jakarta guide Finkie Pasamba dari PSIS Semarang? Siapa dia? Nama Finkie Pasamba kini banyak diperbincangkan setelah mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari PSIS Semarang di media sosial. Tak ayal, beberapa klub banyak yang dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut, salah satunya adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta salah satu klub yang dikaitkan dengan Finkie Pasamba mengingat krisis pemain tengah yang dialami klub asal ibu kota Jakarta tersebut. Tercatat, Persija Jakarta hanya memiliki satu pemain tengah berpengalaman, yaitu Rohit Chanda, meski di enam laga awal Liga 1 2021 kerap dimainkan dengan Tony Sucipto. Namun pemain bernomor punggung enam tersebut bukanlah sosok pemain tengah murni. Sehingga, macan kemayoran dapat dipastikan sangat membutuhkan sosok gelandang tengah murni berpengalaman layaknya Finkie Pasamba. Penampilan apik Finkie Pasamba bersama PSIS Semarang di seri pertama Liga 1 2021 tentunya tak jadi pertimbangan Persija Jakarta untuk merekrutnya. Bahkan, jika ditelisik lebih lanjut, ada salah satu pemain Persija Jakarta yang dapat dijadikan penyambung negosiasi dengan Finkie Pasamba. Ia adalah pemain tengah macan kemayoran, Ramdhani Lestaluhu. Seperti diketahui, Finkie Pasamba dan Ramdhani Lestaluhu merupakan dua pemain yang sama-sama memiliki darah Ambon. Bahkan dalam laman Instagram pribadi Finkie Pasamba, ia pernah mengunggah sosok Ramdhani Lestaluhu ketika Persija Jakarta bermain imbang dengan PSIS Semarang 2-2. Dalam unggahannya, ia nampak tengah berfoto dengan Ramdhani Lestaluhu dengan ditambahkan caption berupa pujian untuk pemain Persija Jakarta tersebut. Kaka Panutan Anak-Anak Maluku, tulis Akeong 16 Finkie Pasamba. Dari caption tersebut, dapat terlihat jika Finkie Pasamba sangat mengagumi Ramdhani Lestaluhu yang ia anggap sebagai Panutan Anak-Anak Maluku. Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, bicara soal calon pemain anyar timnya untuk putaran kedua. Dia menyebut pemain yang datang jelas tergantung hasil hingga putaran pertama berakhir. Seperti diketahui, banyak dejakmania yang sempat bertanya-tanya soal pemain baru. Pasalnya, manajemen tim memang terkesan santai-santai saja. Apalagi, jelang Liga 1-2021-22 dimulai. Mereka hanya mendatangkan satu nama saja, yakni Iman Paturohman. Padahal, macan kemayoran ditinggal sejumlah penggawa penting. Sebut saja, Mark Klok, Sandi Sute, Harry Susanto, Alfat Fatir, dan Evan Dimas angkat kaki dari tim. Putaran kedua nanti, banyak yang berharap Persija bisa merekrut pemain baru. Itu, penambahan pemain, adalah bagian evaluasi dari manajemen. Semua yang berkaitan dengan perkembangan tim ini dan kita memiliki data dari setiap pertandingan. Artinya kaitan dengan kebutuhan tim. Kaitan dengan penambahan amunisi jika diperlukan, ungkap Bambang Pamungkas. Namun demikian, seperti apa yang disampaikan Coach Angelo. Alessio, setelah jumpa Pers melawan Persita atau Persiraja. Bahwa saat ini kita fokus dengan pemain yang ada karena tidak memungkinkan melakukan penambahan pemain. Sambung dia, Bambang Pamungkas sebut tim bisa datangkan pemain anyar BP. Sapaan karibnya, menyebut Angelo Alessio selalu percaya dengan kemampuan pemain yang ada saat ini. Meski, BP tak pernah menutup kemungkinan akan terjadi penambahan pemain buat tim di putaran kedua nanti. Tapi itu dengan evaluasi. Saya garis bawahi apa yang dikatakan Angelo Alessio fokus saat ini adalah memaksimalkan kekuatan yang ada. Papar dia, dia, Alessio, percaya dengan tim ini. Dia belum mau membicarakan mengenai apa yang terjadi di putaran kedua nanti. Kaitannya dengan bursa transfer karena dia yakin memiliki komitmen yang sama dengan semua pemain. Tutup BP.